Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli'ana Sayyidina Muhammad Wa'ala'ali Sayyidina Muhammad wabarik wa salim Pemirsa yang dirahmati Allah Tidak terasa satu tahun kita lewati Dari Ramadan ke Ramadan Tentunya Ramadan merupakan bulan Yang sangat ditunggu oleh muslim Oleh mu'min seluruh dunia Ketika kita berbicara Ramadan Maka di dalamnya kita akan melihat Begitu banyak keistimewaan-keistimewaan Yang ada pada bulan Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sampaikan Kodeja'akum Ramadan syahrun mubarak Telah datang Ramadan Yaitu bulan yang penuh keberkahan Bulan yang penuh keistimewaan Di dalamnya Di dalamnya Tubtahu fihil jannah Watugul laku fihil jahim Pada Ramadan ini dibuka pintu-pintu syurga Allah buka pintu syurga Untuk siapa? Untuk mu'min Untuk muslim Dimanjakan pada Ramadan ini Watugul laku fihil jahim Dan Dikunci pintu-pintu neraka Betapa tidak Pada Ramadan Pada Ramadan Sepuluh hari pertama Wa waluhu rohmah Pada bulan Ramadan ini Di pertamanya Sepuluh hari Itu kasih sayang Allah Ibarat anak kecil Sedang dimanja Sedang disayang-sayang Kita punya anak Usia tujuh tahun Belajar berpuasa Apapun Yang diinginkan oleh anak kita Akan kita layani Akan kita kabulkan Akan kita turutin Yang penting Anak kita Belajar berpuasa Kemudian Sepuluh hari kedua Yaitu Sebelas Sampai dua puluh Pertama adalah rohmah Yang kedua Maghufiroh Ampunan Allah Apapun yang kita Mintakan kepada Allah Dikabulkan Wa du'a'uhu mustajabun Dua di dalam Ramadan Ini dikabulkan Kemudian Dosa-dosa diampuni Maghufiroh Apapun yang kita lakukan Jika itu tidak fatal Allah akan ampuni Semua dosa kita Man qawma ramadhan Imanan watisaban Ghufiroh lahu Mata qaddaman min dambi Siapa saja yang menghidupkan Bulan Ramadan Dihidupkan malamnya Untuk ibadah Bangun sahurnya Pahalanya luar biasa Solat sunnah Baca Al-Quran Sambil tunggu Masak nasi Untuk sahur Siapkan untuk sahur Perbanyak zikir Perbanyak ibadah Perbanyak sholat sunnah Menunggu datangnya waktu sahur Banyak baca Al-Quran Menghidupkan Ramadan Betapa tidak Allah mengampuni Segala dosa yang ada pada diri kita Hari ke-21 Sampai ke-30 Adalah Ditutupnya Pintu-pintu neraka Disayang Allah Dosa diampuni Ditutup pintu neraka Komplit semuanya Allah berikan kepada siapa Kepada hambanya Kepada umat Muhammad Yang menjalankan rangkaian Ibadah Ramadan Ini keistimewaan bulan Ramadan Selain itu Istimewanya bulan Ramadan Untuk masyarakat secara umum Yang tadinya jualannya Tidak begitu laku Pada bulan-bulan biasa Pada bulan Ramadan Sedemikian istimewanya Laku jualan esnya Laku jualan makanannya Kenapa? Karena barokah Istimewa Kemudian ketika kita bersodako Yang tadinya pahalanya satu Dilipat gandakan Menjadi 10 Menjadi 700 Menjadi 7 ribu Terus dilipat gandakan Karena istimewanya Ramadan Dan yang terpenting Ketika kita pun Dalam waktu buka puasa Ngajak saudara kita Ajak kerekan kita Ajak sahabat dan teman-teman kita Untuk berbuka puasa bersama Maka tidak lain dan tidak bukan Pahala orang-orang yang berpuasa Yang kita siapkan untuk buka puasanya Kita jamu mereka berbuka puasa Puasa orang-orang yang kita jamu Untuk berbuka puasa Pahalanya diberikan juga kepada kita Apakah kemudian pahala itu Berkurang dari orang yang berpuasa Tidak berkurang sedikit pun Tetapi Allah berikan juga pahalanya untuk kita Sementara yang melakukan puasanya Tidak berkurang pahalanya sedikit pun Kita yang menjamu Diberikan pahalanya Sama dengan yang melakukan ibadah puasa itu sendiri Subhanallah Istimewanya Ramadhan Karnanya Semoga Ramadhan ini Kita jadikan sebagai bulan istimewa juga Untuk kita Khususnya dalam Panin amal ibadah kita Untuk mencapai Ridha'nya Allah subhanahu wa ta'ala InsyaAllah Wallahu'alam biswab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa